Selamat sore teman-teman media sekalian Langsung saja ya bisa disertakan salam pertandingan tadi Pertama-tama saya sampaikan saya dan Fadia mengucap syukur dengan hasil hari ini Kami keluar dengan tidak cedera, kami keluar dengan apa keadaan yang baik Dan kami juga bersyukur dengan hasil hari ini dengan menanglah pertandingan Dan kiranya ini menjadikan sesuatu hal yang positif untuk saya dan Fadia Untuk terus percaya diri, untuk terus menerapkan pola-pola permainan yang akan terbentuk Dengan baik suatu saat nanti Dan kita sudah mulai mendapatkan performa yang sudah lebih konsisten Dan kiranya ini menjadikan kita sesuatu yang menjadikan kekuatan untuk saya dan Fadia Dan kami tidak akan merasa pun sampai disini aja Kami masih banyak banget juga PR dan masih banyak hal-hal yang kami harus pelajarin Dan Alhamdulillah bersyukur dengan hasil hari ini Dan bisa mengembangkan percaya diri Ya dari aku Alhamdulillah hari ini bisa diberikan kemenangan Dari Cedera juga Semoga kemenangan ini bisa membuat saya makin percaya diri Buat ngadepin selanjutnya Dan bisa kasih yang terbaik Ada pertanyaan Pertanyaan masih-masuk untuk Kak Afri dan juga Pak Fadia Mengingat ini baru pertandingan harita sebuah dari Indonesia Oman Kira-kira untuk menjaga stamina tubuh itu sendiri gimana? Kalau untuk Afri, kalau untuk Afri itu yang pasti recovery Recovery-nya dengan massage, dengan es kan, betap es gitu kan itu kan sebagai recovery Terus yang pasti asupan juga harus yang bagus Terus juga harus minum vitamin Terus juga tidurnya harus, waktunya harus, apa namanya yang bagus juga Jadi memang itu yang bikin recovery badan kita juga cepat Bagaimanapun kita harus mengatur waktu Dan mengatur di mana waktu kita istirahat, di mana tidak Maksudnya gitu Jadi itu yang harus kita tanggung jawabkan juga Karena di ganda putri itu main pasti akan lebih dari satu jam Jadi makanya kita sudah harus siapkan dan bertanggung jawab di luar lapangan Gitu Kalau dari aku ya pastinya sama recovery Terus asupannya Dan yang paling penting kan pikiran dan hatinya Kalau emang badannya sudah capek, tapi kalau pikirannya masih positif Masih enggak mikir yang negatif-negatif, pasti badannya keikut juga Kalau itu dari pikiran dan hatinya sih Kalau kita enjoy di luar lapangan juga pasti akan enjoy Mungkin untuk Afri, tadi menarik banget di game ketiga pas mau capai poin 18 itu Realnya lumayan Fadia itu ngehajar sendiri gitu Dan Afri, kayak trend sendiri itu sebenarnya masih semangat ke Fadia atau buat semangat untuk berdua atau gimana gitu? Sebenarnya ngingetin, maksudnya saya ngingetin sabar deh sabar Karena kan gimana pun mereka kan defendnya juga pasti kayak gitu kan Dan Alhamdulillah Fadia bisa bertanggung jawab dengan sebaiknya di tadi di lapangan Dia bisa ngeluarin kumpulan-kumpulan yang memang susah Kayak gitu, jadi saya hanya nyabarin aja Ngingetin untuk dia sabar ya, sabar-sabar Karena gimana pun mereka kan pasti juga defendnya bagus Saya cuma ngingetin gitu aja, tapi saya terpercaya sama dia Ya, boleh Apri, Fadia ini kan jadi pengalaman pertama sebagai partner tampil nih Buat teman-teman yang bisa beruntung ya Nah, teman-teman yang bisa beruntung ya Nah, teman-teman yang bisa beruntung ya Terus, kebetulan kan Bapak pertama juga teman-teman top level gitu ya Jadi, buat ketan-teman yang beruntung ketemu top level Apa sih yang paling penting yang kalian siapkan gitu? Yang paling aku siapin sih mungkin harus siap capek di lapangan Karena top level kan nggak 1-2 pukulan mati kan Pasti ada rally-nya berapa 20 pukulan ke atas baru mati Aku lebih siapin pikirannya dan hatinya sih mau capek Dan juga kepercayaan dirinya Walaupun mereka top level atau juara dunia berapa kali Tapi kalau udah di lapangan kita sama dari kosong-kosong lagi Buat itu sih Ada lagi kan? Fadiah kan ibaratnya Kalau Aprik kan udah sering nih ketemu sama lawan-lawan yang levelnya cukup tinggi gitu Kalau Fadiah kan baru Nah, untuk Fadiah sendiri menyiapkan diri Fadiah gitu Dari segi latihan Kalau tadi kan pikiran ya? Tapi kalau dari yang lain itu bagaimana Fadiah? Dari latihan pastinya lebih ekstra juga Karena kan ya top level kan harus lebih ekstra Apalagi aku mau mengejar kan Harus otomatis aku porsi latihannya harus ditambah Dan kalau bisa ya melebihi yang lain-lain Yang aku siapin sebelum 2 pertandingan ini Ada lagi? Ya, sekarang ini ya mas Kalau menurut kalian sendiri Sudah seberapa persen sih Sikronisasi bola permainan kalian yang pertama Terus yang kedua Tadi kan sempet Bumi yang tertapis di set pertama Terus di set kedua Itu bagaimana caranya kalian bisa tutup positif Sehingga menanggi di set ketiga Aku aja jawab pertanyaan kedua ya Badi ada pertanyaan pertama Nah yang tadi itu Pada saat di lapangan memang Mereka kan juga belum pernah main di setelah yang satu Nah yang kedua Mereka kan juga si Wakana ya malah masalah dia Wakana itu habis cedera Nah habis cedera Jadi itu yang membuat Kita tuh Kita saya Saya ya pribadi sebelum saya masuk ke lapangan Saya belum gak komunikasi sama mereka Jadi Saya merasa Pasti ini masih ada Nyari-nyari sesuatu di mereka nih Terutama Wakana Karena kan dia dari Dari cedera Terus balik lagi disini Jadi pada saat di lapangan pun Pelatih pun juga bilang Itu masih gak enak nih Masih gak enak nih dia nih Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Bisa kalian Mereka dia terus Nah Jadi pada saat set pertama Kita menang dengan Pas itu Pas set kedua Mereka ganti pola permainan Mereka ganti pola permainan Kita yang mati-mati Kita yang mati-mati Tidak konsisten dengan Satu poin Satu poin Nah dari situ Pas set ketiga Udah kita gak apa-apa nih Set set kedua Set ketiga Kita tidak pernah Kita tidak pernah bilang kayak Kita mati satu kali Gak pernah tuh kita kayak Aduh gitu kayak Menyerah Enggak Jadi memang Saya dan Fadia Sudah menumbuhkan komunikasi di lapangan Selalu dengan aura yang positif Aura yang positif itu Jadi pada saat Fadia mati Gak apa-apa Makasih Fad Sama juga saya pada saat saya mati Makasih Makasih Kak Gak apa-apa Jadi itu yang menumbuhkan Sesuatu yang positif Di lapangan Jadi kita gak saling Aduh Kayaknya lah Yang sendiri gitu Tanpa di Di alam bawah sadari kita Kalau di lapangan Kayak gitu Jadi memang itu yang Saya tumbuhkan dengan Fadia Dengan komunikasi Dan Sesuatu hal yang Positif di lapangan Jadi pada akhirnya Bisa berjalan Dengan baik gitu Dan Kemarin tuh pas Indonesia Master Kita selalu numbuhin itu Meskipun kita kalah Kita gak jadi masalah Karena Kita selalu mau belajar Dengan apapun yang sudah Kita lewati Karena ini kan Kita harus ada proses dulu nih Kayak gitu Kita masih panjang banget Prosesnya Kalau untuk pola permainan Itu akan Akan berjalan dengan gitu aja Tanpa kita gak sadar Sekarang mungkin sudah terjalankan Gitu Jadi ya kita hanya bisa Terusin nih Tahu terus Kita harus push terus Gak ada Gak boleh kendur sama sekali Gitu Gimana tadi yang pertama mas Ya dari pola permainan sih Kebentuknya disaat Kalau kita pertandingan ya mungkin ya Itu Dan juga Dari komunikasi Kita mau main apa dulu nih Mau nyerang Atau mau defend Itu kan dikomunikasiin Jadinya terpola kan mainnya Jadi Akibatnya defend dulu Jadi aku sama Kak Pris Setiapnya defend dulu Gak satu nyerang Satu defend Itu Itu berarti gak terpola Kalau dari aksi Ya itu komunikasinya Yang paling penting Sebelum main ya Sebelum main Kita jadi gak siapin Jadi udah Jadi udah siapin Udah antisipasi duluan nih Mau main apa dulu Mau nyerang dulu Atau mau defend dulu Jadinya Lama-lama kebentuk sendiri Pola permainan kita Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih